Lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini Saya kali ini mau membahas mengenai Tiga arti makna filosofi kata bijak mutiara Jawa Dimana orang-orang Jawa itu terkena sebagai orang yang filsafat Karena filosofi-filosofi kehidupannya itu benar-benar manjur Dan saya sudah mengambil tiga kalimat filosofi Jawa Yang akan kita bahas di video kali ini Dimana saya itu suka atau tertarik dengan pemahaman Jawa Karena sebenarnya pemahaman Jawa itu lurus Pemahaman Jawa itu sudah benar Cuma karena banyak orang yang belum paham Banyak orang yang salah memahami Dan salah menangkap arti makna dari kata-kata Jawa Sehingga menjadi melenceng pemahamannya Padahal pemahaman Jawa itu sudah lurus Kita membahas tiga kata-kata bijak versi Jawa Melalui tim Ratu Adil Sukses Yang pertama Orang Jawa seringkali mengungkapkan bahwasannya Bahwa cinta itu tumbuh Cinta itu muncul Karena terbiasa Terbiasa bersama Dimana Dimana Seseorang itu Muncul rasa cinta Rasa sayang Itu karena terbiasa bersama Karena terbiasa bersama terus Akhirnya lama-kelamaan Muncul Rasa cinta Rasa sayang Karena sudah Mengenal satu sama lain Akhirnya muncul Perasaan nyaman Rasa cinta muncul Rasa nyaman muncul Akhirnya mulai jatuh cinta Dan mulai Menjalankan perjalanan asmara Manjur ya Bahwasannya Tweeteng Trisno Jalaran Sokokulino Bahwasannya cinta itu datang Karena terbiasa Karena bersama Karena kalau kita baru kenal Kita nembak Itu kan Belum bener-bener cinta Kita belum saling mengenal Kita belum saling tahu Karakter satu sama lain Dan kata-kata ini tuh Sudah bener-bener manjur Bagi saya Lalu Witing Mulio Jalaran Wanir Koso Bahwa kemakmuran Kemuliaan Itu Timbul dari Rasa untuk berani Susah Witing Mulio Jalaran Sokokulino Bahwasannya kemuliaan itu Berasal dari Susah Payah Dimana Dimana sebelum kita Mendapatkan kemuliaan Sebelum kita Makmur Kita tuh Berawal dari Susah Payah Kita tuh Berjuang Sungguh-sungguh Mengejar Kesuksesan Dimana Perjuangan kita Nantinya akan Membuahkan Kesuksesan Semuanya akan Manis Pada Akhirnya Dimana Saya kira Hampir semua Orang Itu Mencari Kesuksesan Hampir semua Orang Mencari Kemuliaan Mencari Kemakmuran Ingin hidupnya Itu Tenang Damai Sejahtera Gak banyak Masalah Gak banyak Beban Gak banyak Utang Lalu Yang kedua Ini Kalimat ini Yang paling Saya sukai Bunyinya Gini Ini Aku suka Banget Jadi Artinya tuh Gini Kalau Sudah ada Itu Syukuri aja Apa Yang ada Pada Anda Saat ini Syukuri Saja Semuanya Nek Durung Teko Ente Nono Kalau Belum Datang Nantikanlah Nantikanlah Waktunya Tiba Karena Semuanya Akan Indah Pada Waktunya Seperti Halnya Kesuksesan Kalian Sabar Kalian Diproses Tunggulah Sampai Kesuksesan Itu Benar Benar Nyata Di Hidup Anda Lalu Nek Wis Lumo Lale No Apa Yang Sudah Pergi Dari Kehidupan Anda Lupakan Saja Anda Fokus Saja Dengan Apa Yang Ada Pada Anda Anda Fokus Saja Dengan Kehidupan Anda Sendiri Apa Yang Sudah Hilang Dari Kehidupan Anda Apa Yang Sudah Pergi Dari Kehidupan Anda Lupakan Semuanya Contohnya Mantan Mantan Anda Kalau Anda Dulu Pacaran Terus Pacaran Anda Pergi Dari Kehidupan Anda Menjadi Mantan Anda Lupakan Saja Itu Hanyalah Cerita Hanya Masa Lalu Gak Penting Lagi Nek Hilang Ikhlas Apa Yang Sudah Hilang Dari Anda Ikhlaskan Saja Percaya Saja Kalau Sesuatunya Memang Hilang Dari Anda Hilang Dari Kehidupan Anda Itu Berarti Sesuatu Yang Hilang Itu Memang Bukan Takdirnya Bersama Anda Jadi Ikhlaskan Saja Semuanya Yang Hilang Karena Semua Yang Hilang Itu Itu Berarti Bukan Takdirnya Menjadi Milik Anda Contohnya Dulu Saya Itu Pernah Ini Kisah Saya Dulu Saya Pernah Kehilangan Seseorang Yang Saya Cintai Ini Kisah Saya Sendiri Orang Yang Saya Cintai Itu Pergi Dari Kehidupan Saya Orang Yang Saya Cintai Itu Hilang Dari Kehidupan Saya Memang Rasa Kecewa Itu Ada Rasa Geloy Itu Ada Tapi Saya Berusah Ngelalek Berusaha Mengikhlaskan Berusaha Melupakan Saya Saya Percaya Bahwasannya Dia Bukan Jodoh Saya Dia Bukan Milik Saya Dan Bila Mana Memang Dia Masuk Kembali Kehidupan Kehidupan Saya Dia Masuk Kembali Kehidupan Saya Berarti Penuh Penuh Dengan Cerita Semuanya Kembali Laki Menjadi Putih Kalau Dia Masuk Kembali Kehidupan Saya Dia Harus Mengulang Dari Awal Karena Semua Yang Sudah Berlalu Semuanya Sudah Hilang Semuanya Sudah Tidak Penting Lalu Kata-kata Yang Kalimat Yang Ketiga Ini Juga Favorit Saya Ada Tiga Kata Netes Nites Dan Eh Natas Nites Dan Netes Kata Natas Itu Artinya Dari Tuhan Kita Ada Kita Berasal Dari Tuhan Kata Nites Bersama Tuhan Kita Hidup Kita Hidup Kalau Kita Bersama Tuhan Kalau Kita Di Luar Tuhan Kita Akan Mati Kata Netes Bersatu Dengan Tuhan Kita Kembali Kita Akan Kembali Lagi Bersatu Dengan Tuhan Karena Tuhan Adalah Awal Dari Kita Tuhan Adalah Akhir Dari Kita Tuhan Tuhan Adalah Tujuan Kita Jangan Lupa Untuk Salah Like Dan Subscribe Video Ini Nyalakan Juga Lonceng Notifikasinya Terima Kasih